Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setiap hari Jumat anaknya itu diwajibkan untuk berpacaran. Lalu perbuatan zina tersebut bisa ditebus dengan membayar denda Rp 2 juta. Kini satu persatu kabar mengenai Ponpes Al Zaitun Indramayu mulai bermunculan. Baru-baru ini unggahan dari salah satu orang tua santri Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebar di media sosial Facebook pada tahun 2010 kembali mencuat. Unggahan tersebut berkaitan dengan alasan anaknya ditarik dari Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ada pun salah satu orang tua santri yang telah membuat pernyataan tersebut yakni Marwan Siregar asal Meran. Dalam postingannya itu, ternyata Marwan sengaja mengeluarkan anaknya dari Ponpes Al Zaitun Indramayu karena aturannya yang dinilai sudah menyalahi syariat Islam. Bukan hanya itu, Marwan juga berkeluh kesah karena dirinya dimintai Rp 15 juta saat hendak membawa anaknya keluar dari Ponpes Al Zaitun Indramayu. Mengingat setelah anak saya diterima menjadi santri di Ponpes Al Zaitun Indramayu, menurut perjanjian akte notaris akan dididik, dibina, dan dibesarkan serta dibelihara berdasarkan ajaran Islam, paparnya. Namun, dalam kenyataannya praktek pembinaan dan pembelajaran yang telah dilakukan di Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut tidaklah seperti yang diharapkan. Isu tentang adanya wanita yang diduga telah disekap di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kembali mencuat. Hal tersebut beredar luas di media sosial Senek Video. Di dalam video tersebut, menampilkan sosok wanita yang mengaku adalah seorang santriwati. Santriwati ini mengaku jika dirinya mulai menempuh pendidikan di Ponpes Al Zaitun Indramayu sejak tahun 2000. Waktu itu, usia dari santriwati ini masih 15 tahun. Menurut santriwati ini, ketertarikannya terhadap Ponpes Al Zaitun Indramayu karena visi misi yang ditawarkan. Yakni, pendidikan Islam yang sangat berkualitas. Tapi, alangkah terkejutnya santriwati itu, usai masuk ke Ponpes Al Zaitun Indramayu, rupanya dirinya mendapatkan perlakuan yang buruk. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.